berarti non sewu makin dalu yara bisa soleh malam ahad malam minggu kura ilok nang fatulang isar nek ternyata malam satu malam minggu kura kura pareng kiu kiu cukuruku kura wuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bangan bubur seendoke lenceng-lenceng wong lampur goni salaman kenceng-kenceng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sing sami semangat jawab ulu salam kula kula tonga ke mangke dukin dalam untuk duit wulung juta amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahimashallah la yasukul khaira innanlah bismillahimashallah la yasrikul su'a innanlah bismillahimashallah makana min ni'matin fa minallah bismillahimashallah la hawla wa la quwwata inna billah alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil anamin wa sallatu wa sallamu ana asrafil anbiya'i wal mursalin wa ana alihi wa ashabihi almujahidin al-dhahirin allahumma salli ana sayyidina muhammadil fatih lima ukhliqah wal khatini lima sabat nasiril haqibil haqibil haqib wal hati ila siratikal mustaqib wa abqa alihi hata qadrihi wa mikdarihi al-adhim amma ba hadaratal muhtaramin wal mukaramin poro alim poro hunama poro ashabib wal ustadah ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka tansah kawula muliha'akan wa bil'ah khus dumateng ahi nangkirom panjeninganipon ramo kiai ahmad syai'u ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka kawula cadung barokah tu'anipon wa bil'ah khus dumateng ahi nangkirom panjeninganipon ramo kiai haji roni abidin ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka tansah kawula cadung barokah ilmu nipon wa bil'ah khus dumateng sedoyokoro ramo kiai poro popo kiai ngonten inlatak lambur dua lambur ingka boteng saget kawula sepat asmo karimipon saistum boteng ngirang irosta tim kawula ingka kula pundi-pundi ingka kula tohatinu ninjih ingka tansah kula hormatan domateng forum komunikasi timpinan kecamatan kandang serang kandang serang wabil'ah khus dumateng bapak camat kata yang mewakili ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka tansah kula muliakan wabil'ah khus dumateng bapak dan ramil saking koramil kecamatan kandang serang beserta anggota ingka tansah kula hormatinu ninjih ingka ulam muliakan wabil'ah khus dumateng bapak babin kamtik mas mewakili dari sektor kecamatan kandang serang yang kula hormati wabil'ah khus dumateng sedoyok para pengemban pengembating projok para punggawa punggawaning projok aparatur pemerintah desa desa lambur wabil'ah khus dumateng panjeninganipun bapak cahyono selaku kepala desa lambur beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai lewian wingi dati pengantin anyar bapak cahyono selaku kepala desa desa lambur beserta ketatim penggerak pkk sosabung gawani pun bapak sedes bapak kadus bapak ketol kembd bapak kaur bapak kaum bapak rw bapak rt wonton lambur muki-muki berkah pangkat dan tersakan manfaat dan tambah masalahat allahumma wabil'ah khus kepada ketua panitia penyelenggara panjeninganipun bapak haji danu dan seluruh keluarga besar warga lambur dua warga lambur dua warga lambur dua wongten ing telatah jakarta keluarga perantau wongten ing luar kota mudah mudahan sedoyok keluarga besar panitia tansa ditetapakan imane ditetapakan islami ditambai ikhsane paringi sehat panjang yuswa yuswa hingga manfaat barokah sumerambah dumateng kita para jamaah amin allahumma amin wabil'ah khus para agniat dermawan donatur mudah mudahan para agniat dermawan donatur diparingi sehat panjang umur umursing manfaat barokah diparingi mawada waromawasakinah sumerambah dumateng kita para jamaah amin allahumma buatan supaya dumateng sedoyok sesepu pinisepu disepu kasepuan para mantan-mantan kepala desa ingkan derek berjuang wangten ing lambur dua ingkan tansah kula muliakan buatan supaya dumateng tanfidiyah surya nang dotul ulama ranting lambur pimpinan muslimat nang dotul ulama pimpinan fatayat nang dotul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang panser ingkan kula hormati ibn IPPNU karang taruna ikatan remaja remaja masjid musola buatan supaya dumateng jamayah muli cimtuduror ingkang kula banggakan wabil akhos dumateng sedoyok para tamundangan ingkang juman ngadek imane sing jejeg sing lenggang geliasa sing podo aliyang ibadah sing lagi sakit ilang sakitai sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang lara ne paringi sehat wala hafiah di paringi kiroh semangat oibadah lo humah setoye para tamundangan ingkang juman ngadek ora keduman panggonan yang duduk lemprakan nembe kudanan senajan ora keduman panggonan ora keduman senek jajan muda mudan keduman kerokmatan keduman kaperkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan di demit randulit malampir ora mampir nyibla teraklet gerandong ora condong banaspati ilu ilu rapadam ilu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung mengkopeng ajanit tuntas bocokun jaluk diambung setoye tamundangan para bapak haji bu hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah selalu halen nabi muhammad kustyalo ngendika akan wa nazalna minas sama ima am mubarokan kustyalo sengaja nurunakan banyu utan soko langit mubarokan mubarokan kudera wangi ucapkah kakrok bebelit ulang 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 wa nazalna minas sama ima am mubarokan kustyalo sengaja nurunakan banyu utan soko langit mubarokan mubarokan naga iku kan mantep soalnya maka ini pas kulau duki antan panitia papapak-papak mucap nambarap ketemu mumpuni maning malah udan dasar udan rap pengertian kayaknya ketua panitia kajidan nuklale norambalang sempak maring payon padahal udan norah udan langkah urusan nekarosepake paka jidan nuklale norah udan menikmati soko gusti manusia hanya bisa mensyukuri menikmati dan mengolahnya sehingga niki pada kena banyune udan dileweran banyune ngantin blobor celake mudah-mudahan jadi melun blobor dosane blobor penyakit niki pun mandan terang pun terang jujur mawan pak lurah pak naramil pak polisi pak yaya alhamdulillah kalau niki memang jujur mawan gak ada kemampuan bisa ngendek udan gue ini ngomong temen nyong bisa ngendek udan cuma orang kepenak karo gusti Allah sombong temen udan norah udan kabin nikmati gusti laksan niki tak tanglet jenangan ngadek ikhlas duduk praktis bokong yang lemprak sikil hatis ikhlas orang keduman senek ikhlas ini ngomong temen ngomong temen halo 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 jenangan umpek-umpekan desek-desekan kayaknya mesti ada penasaran kepingin meruh pengantin nanyar yang arti salim ini kerubutan selama ini kenceng-kenceng ibu jawab kayaknya iya iya mumpuni barang nikah melakuknya beda kayaknya lapan jenangan niki pada keduman senek boten para keduman mulanya melurunan wis niki ngajinnya lebar kudana nakura tega baru sampean pada bajunya telah sikile melar dati ngajin rasa suwe-sue si suwe sampean ngatur-ngaturnya melu bayar ya pora melurunan kising seragame kembar melurunan mangan pepayak dicampur tomat mangan kurame sambil berlayar panitia tansa semangat karena klambi seragame annyar-anyar langsung disawir langsung disawir ya Allah maturnya pun laris 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 maturnya pun sangat oh diwawas rinsit ya oke oke yang pertama ya Allah modalnya akhirnya menekan asli apa palsu pasli pasli sekalian kondangan keri oke selamat menempuh hidup baru gus fitro dan mumbuni payur habibi payur habibi semoga sakinah mawata waroma lekas diberi ngomongan amin ya Allah maturnya sangat dari panitia hbh doko lembur 2 tepuk tangan dulu dong buat panitia ini rada nyentrik lekas diberi ngomongan mulanya ngajinya rasa suai-suiai tidak bisa tidak bisa ini munggah jam lorok lebih seprapat tapi kamu mandapin jam pintar jam 5 jam 5 karena ada pengertian kalau pengantin annyar kalau lekas diberi ngomongan boleh ngaji telung jam setengah berarti nonsiw makin dahulu ya rabisa malam ahad malam minggu kita ngomongan ternyata malam setu malam minggu kita 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 lekas diberi lekas diberi ngomongan maturnya ini pancin alhamdulillah 11 juta alhamdulillah pancin rencana anaknya esok jumlahnya 11 iya anaknya tidak tidak anaknya karena memang dari garwakula bojokula pancin keturunan gen kembar dan itu rencananya anaknya 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 pojokula berkatokan ya aman aman oke niki saking dukuk lembur dua niki niki alhamdulillah sing kempit niki jalan jalan ke kota mekah jangan lupa membawa sikat gigi iya iya jeje ustada mumpuni semoga semoga banjir selalu di cintai pasangan sampai akhir hayat matur matur nungun barokallahulakum wabarokal alaikum matur nungun sangat dari emak-emak kece rt07 tepuk tangan dulu dong luar biasa orang mau kece tapi kece badai mantep matur nungun sangat niki limang selawai ibu istirah papal alhamdulillah matur nungun sangat jadi orang kena ngerti keundangan selawai ibu untungnya ngurang ngundang sampean ngurang ngundang sampean ngurang nguntek nguntek nan tok malah repot hahaha salu ala nabi muhammad jenangan cumaneng telah bineteles ikhlas sampai jam lima sore ikhlas lembur lembur apa lembur lembur dua tesa lambur tesa ne perkah panitia panitia podo kece racin ibadah minan jamur mangan jamur dicampur jengke bu ibu lambur awake lembu gelange ake alhamdulillah alhamdulillah sali wa salimu ala sayyidina wa maulana muhammadin alhamdulillah 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 Surat sama muhammadin panitia dan ikhlas lokasih suara ragu jadi menurut on panitia sering kecoh monggo, ini ganteng panggung sarang kulo makanya ngeknyong kesel gentenan karo sampean makanya amplopnya saya bagi dua jenangan amplopnya aku isi nih monggo 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 ini menawi kerauan jawa kita adabipun kanjeng nabi yang pertama kita tidak boleh mencelak hujan botan pareng ngelek ngelek hudan karena ternyata ketika hujan turun Gusti Allah ngutus Malaikat Mika'il Malaikat cintan? Malaikat Mika'il diutus Gusti Allah ke nyampe akan rizki dimateng menungsong mula kenapa menawi udhane turun kita genderek dongah salah satu doa ini pun kanjeng nabi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayiban nafian gampil sangat dongah ini monggo sareng sareng Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayiban nafian seplakan artinya ya Allah Dato Sakin jawoh menikah jawoh ingkang betul manfaat amin Allahumma ngapunten ingkang kada kula niki pengajian berulang kali baik cuaca panas cuaca udhan dan lain sebagainya pun kula lampai jenengan pengawasan saya nopomboden saya tapi dari kanjeng nabi mas tatok tum saya ulang mas tatok tum ngaji pun yang ngukur kemampuan ngukur kemampu ngukur kemampuan sebab mana arofan napsih arofa robih orang bisa moco kalau kemampuan diri sendiri berarti bisa moco kalau kekarapani gusti ilahi robih jenengan lagi sakit kok temeriki udhan-udanan kepingin ngaji kalau mumpuni tetap cari lokasi sing sekeco dan buatan kejauhan langsung ngerti kan ibu soalnya ngapunten ingkang kata kalau kata pengalaman trauma trauma kali pengawasan kata ibu-ibu ingkang terlalu capek ibu tahun 2022 saya ngaji di desa lemah duur kecamatan kuarasan kabupaten kebumen ada bunyai nimbali kulo nunggu pengajian kulo sampai datang ke lokasi niku sekitar 4 tahun kenapa sampai 4 tahun ngundang niku kawi tahun 2018 ternyata pikantuk jatah 2020 dan ternyata karena pandemi corona akhirnya datus maju malam betan 2022 2023 kalau ingin terlaksana dan akhirnya kalau ngaji mereka dugi jam setengah 10 pagi punya sampun persiapan nampi dugi ini kulo dalu khotmil santri-santri ini sampai mboten sari sampai subuh nyapakan segala sesuatunya saking senengi kulo jadi mendatangi pengajian dan ternyata wayah lebar subuh tetap tesi sedereng sari akhirnya nganti sholat duha sampai jemput kedatangan saya kulo jam setengah sedoso sampai lokasi pia mbakke keluar dari lokasi transit dengan begitu bahagia nyambut kulo pake senyum tapi ternyata pia mbakke senyum sampai harap salaman ngerangkul kulo kwk terus pinsan kelenger semaput di hadapan saya akhirnya dipopong digawamaring lokasi transit lepeten kamar bu bidan ada disitu ngucap tenang mbak mumpuni ini punya pinsan namun kecapean karena saya pikirannya tenang tidak demi begitu dan ternyata belum ada lima menit saya dikabari oleh bu bidan ternyata punya pinsan sudah dalam keadaan sedo meninggal dunia terus sedo ini aku persis menyambut kulo dan dengan senyum harap ngerangkul kulo dan ternyata pinsan langsung sedo sehingga akhirnya aku ngecek di kamar aku cepeng sukuni pun adem aku cepeng ngasih pun adem tapi ini di daerah hidung di sirodo anget sehingga akhirnya aku matur kali pak kiai garwani punya ini pak kiai ngapuntan ngangkadah aku ngelanjutkan ceramah aku yang tangis dengan lokasi pengajian saking kagetnya punyai tiba-tiba langsung sedo sehingga aku matur kalau saya ceramah keadaannya aku tidak syok berat walaupun saya sederek tapi sedo aku persis nyambut dan di hadapan saya apa jawabannya pak kiai pak kiai nangis sama sekali garwani bukan tidak cinta tapi aku mengerti ilmu dalam kitab adhkarunawawi kufur dibagi dua yang pertama adalah kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ditinggal sedo tapi nangis sampai tidak sadarkan diri ya maaf-maaf ya sapa orangnya orang melangsa orang nangis pak lura bingung bagaimana melakukan pundi aku bingung bagaimana mempersilahkan pundi pandan ramil teras masjid menarik kursus sekarang kali grup rebana insya Allah mungkin saya melakukan kursi bapak-bapak saya melakukan terus monggo oh milih tempat wudhu apa pak lura jepulnya cerocoh bocor oh pak lura panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung ternyata niki sepindah melebih kapasitas yang kedua memang niki ternyata jawoh jam setengah setunggal siang tanda warga masyarakat yang lambur dipun makmur berkah insya Allah udah niki udah nikan beton manfaah beton maslahah kita dijauhkan dari wabak musibah selamat dunia akhiratipun amin Allahumma salu'ala nabi muhammad lanjut lanjut nge sampai jam kamsal sontan menurut kitab al-karunawawi kufurniku dibagi dua salah satunya kufur dengan cara melalaikan nikmat Allah ditinggal sedo tapi nangis niku berlebihan dulu kanji nabi ditinggal sedo putra sayyid ibrahim nge-rebelakan lu kena tegur sayyidina abu bakar tapi ternyata kanji nabi mengsuli sedihku karena aku yang menungso yang orang adalah nangis secara berlebihan maaf kadang-kadang emosionalnya tidak terkontrol ditinggal keluarga kadang nangis sampai menariki kancing baju kalau bengok-bengok teriak-teriak ya Allah pak sampai matinya harus apa tapi kalau menariki kancing baju sampai 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 mati ngarit waduh apa sampai gedal-gedal ini dimaksud kufur melalaikan mati gusti dan ternyata pak kiai kalau matur kalau sakit merosakan cerama kalau kalau tapi pak kiai terus menjawab mumpuni bocoku nanti sampean gue nanti patang tahun tekeling nanang aku apa langkah kiai mati mati mumpuni kenapa harus mumpuni jadi kiai padang ngajak ibadah ternyata bocoku mumpuni aku saking seneng kalau mumpuni sabun yang ngerti bahwa aku ngaji kalau mumpuni musyola peninggalan almarhum bapak aku ngaji para santri saking semangat santri itu itu mumpuni mumpuni ngomong bocoku sampean wistaka kiai kiai almarhum bocoku mumpuni jasad istri saya belum dikubur tolong sampai keinginan almarhum bocoku ceramah di panggung mumpuni jasad dikubur mengucap kiai sehingga akhirnya ceramah 10 menit di sini tangis tangis padahal caranya susun adalah temanya masalah pendidik bocah tapi ternyata malik teman jadi bab kematian sehingga akhirnya ceramah 3-2 menit panitia memang nyapakan bisa terima tapi saya kembalikan malih kepada panitia peninggalan almarhum punyai meneku peninggalan punyai sampai matur memang saya kembalikan tapi panitia terima 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 soalnya saya harap itu yang pertama dan yang terakhir mulanya saya memang walaupun trauma tapi saya harap adalah sehat walafiah maka saya yang berdiri selama pengajian tetap jangan gerak atau kakinya diputar begini namanya tetap mengontrol kesadaran soalnya saya walaupun ceramah 2-3 jam saya kuat saya kuat kenapa saya antara mikir gerak saya mengatur kesadaran tapi saya pacaran mudah gampang dan diterima kamu tidak 5 sore ketika anak 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 Bokongin barang Mudah-mudahan Sampai pun acara tidak ada halangan Satu apa Grup rebanan Kuning-kuning dari mana? Dari Bojong Koning Bojong koning Berarti bahasa ini Sunda Subhanallah Tapi tetiasa bahasa Sunda Tiasa cuma salit-salit wungkul Jadi Apuntan pisahnya Kok nyak? Mohon Ini sudah palsu Sunda palsu Ini karena semangat saya Sawer dulu Apuntan jangan merikin Mas Kalau mereka suara ini benging Sami-sami Kalau sawer Grup rebanan Pintar Orang saya repot-repot Tapi ditampani Kalau senengnyawer santri Kenapa senengnyawer santri Kerasannya tambah Solawat Tambah mahabah Tambah mahabah Tambah syafa'ah Moga-moga diparingi Istiqomah Halohumah Istiqomah 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 Tengah lam dunya Niki barang Sing paling susah Niku istiqomah Tapi Ono pengandikan Anata Takim tarbah Solawat mahabah Solawat mahabah Istiqomah Among Kau uri Bebakal Bejok Kau orang amin Terlambat Yang jagung Baiklah Lain Apa manis Sing adeg Tak ulang Tak ulang Anata Takim tarbah Solawat mahabah Istiqomah Maka uri Bebakal Bejok Allahumah Barang Tentunya Niki Paling susah Niku istiqomah Karena istiqomah Secara bahasa Niku arti Nek ajeg Ajeg Niku Berubah Langsam Mili Nanging Ajeg Niku Langkah perubahan Berarti rugi Soalnya Apa beruntung Niku kan Kehidupan sekarang Lebih baik Dari yang kemarin Yang akan datang Harus lebih baik Dari yang sekarang Maka walaupun Istiqomah Secara bahasa Niku ajeg Nanging Sing dikarepakan Istiqomah Niku Kayateng Solat Kulon Jenengan Ih Dinasiratul Mustaqim Istiqomah Niku adalah Ibadah Ingkang Jejek Terlurus Nikulah Istiqomah Pramilowong Istiqomah Niku memang Susah Kenapa Kok Istiqomah Niku Susah Karena Barang Tengah Landunya Niki Nik Anjar Niku Nyenangi Halo Halo Barang Apa Baik Nang Alam Dunia Iki Nek Anjar Iku Mesti Nyeneng Nyeneng Contohnya Klambi Anjar Motor Anjar Sandal Anjar Umah Anjar Mobil Anjar Anjar Arsh Anjar B twin Anjar Hujud A communicator mesti nyenangi bukti nyata sandal sandal lanyar nanging bu sandal lanyar bu sandal lawas arani sandal kan manggone nangsi suku karo kia yura basa lang 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 kulapan jenaz doya arani nganggo sandal mesti manggone nangsu sikil singtu aja basa karo sing nom kutunya sing nom basa karo sing sepuh bu sandal lanyar bu sandal lawas manggone iku nang samparan tapi nek bong due sandal ko sandal lanyar mesti sandal dicantel naati bukti nyata sandal lanyar digawa pengajian jangankan sandal ilang wong sandal lanyar kepidak batire sing kepidak sandal sing lara ati nek gimboten berarti selama ngone nganggo sandal orang nang sikil tapi dicantel naati motor nusak kupikir di tananyar leh gula dintris-ntris tiap dina dilap diajak jalan-jalan gesruk maring tetean sing lecet motore sing lara ati nek berarti ngone nganggo motor orang nanggalan tapi dicantel naa ati barang nanggera nyar mesti nyenengi apa maning pengantin nanyar pengantin nanyar entut be mambune nanas wongnya wingiwis ngalami malam pertama jeblek grogi naman ya Allah wateng pating krues mergoyan nambih harapan ketemu karo wong lanang benang jero kamar ya deg-degan lemes rasanya bu saking lemes wateng pating krues rasanya kepingin ngentut tapi tak pikir-pikir masa nambih malam pertama ketemuan malam tuntutan akhren tute tak dikiput nangnya eh jeblek tuh dikiput rakna diajak kompromi dikiput malam mwone dawatit kemudian bojone nyong jawab hmm manise pengantin nanya rentut mambune nanas beda karo pengantin lawas pengantin nih bodol apa maning bodolan pengantin nang jero kamar baputri kepentutin baka kung jawab hmm bar mangan barang apa terbukti bareng ngeranyer ke mestinya nengi wong ingin benginya nang kamar kesandung karpet nyong sing kesandung karpet bojoku sing kaget aduh dek sing sakit pundini wong sing sakit jempol sing dilus-lus pokongnya beda karo pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin mangkat ngajim niki kesandung watu mba nini kesandung watu kakinin jawab matane pecicilan barang ngeranya riku nyenangi tapi panceng paling susah kue istiqomah awal awal bojo ya iyalah goni ngomong manis jernih goni ngelus ngelus ngati tekan tua ngelus ngelus ya pak jepulnya bukti nyata saknikin jenengan dilus-lus ngelus ngelusえ nyali lah pak jereku ngali barang paling susahan dikuk istiqomah mulainnya ternyata istiqomah karo dhawam niku tingkatan di luar istiqomah kenapa? karena kita berpikir ini langgeng tapi ini langgeng mesti berpikir nyatanya ada imul maksiat ada orang ada kebiasaan tapi kebiasaannya orang apik ada kebiasaan senangnya berpikir maksiat pengajiannya melu jadi tukang parkir tapi yang gerembenginya kalian kitab toret yang ditotok harus dikaret yang pos kamling mau ini teplek gue kasut teplek gue bedor teplek gue kenci teplek gue sangan teplek gue cingik babak-babak sebelah gerim batin ini mumpuni apaan dia di lawan dia tidak ada pengalaman tahun 2015 gue ceramah di satu daerah tapi mumpuni gue sebatakan desa ini hari ini disebut nama langsung banyak orang tersinggung apa maksudnya tukang ceramah tukang ceramah walaupun tidak ada saksi mata tapi ada saksi lensa sekali orang ceramah kepleset ngomong terus viral waduh rekamannya ini rekam jejak digital mungkin ikal sekali salah ngomong tukang ceramah aduh bisa-bisa lambekku melebuk rangkeng untung baik Alhamdulillah jam terbang wismandan tinggi dati wismandan paham datus tidak disebut namanya ngapun ten tenggaji tengg satu desa kalau ngaji tahun rongi wuli molas mangkat ngaji niku jam setengah sangat bengi di lokasi ternyata ada bapak-bapak yang niat berangkat ngaji begini ya Allah aku mengangkat ngaji kalau mumpuni niatnya yang bikin pikirannya tenang soalnya nyongki lagi kesandung pirang-pirang ngutang dan ternyata balik ngaji pia mbaknya konduriniku barengi kulawang sul ngaji orang sengaja DWG meriksani plat nomor mobilnya kulang dia pola kena nanti tekan ngomah jebule tekan ngomah plat nomor mobilnya kulang gua masang togel dan ternyata Alhamdulillah metu menang togel duit yang gua nyarutang lalu yane gua tuku gula kopi teh terus tindak maring umahku ketemu bapak biyungnya kulang plus kulang kanan gone sowaniku pas tintan jumat pagi latihannya ya saya sih ngucapin mumpuni sepindah kulang silaturahim kaping kalipun kulang gadah ucapan maturnumun soalnya ini kan jenangan ngaji tengk desa kulang nah pas sampe ngaji tengk desa kulang ya Allah kulang uli hidayah soalnya kulang mengangkat lagi ke sandung utang labalini ni ku beruh plat nomornya sampean pancin jujur petak gua masang togel Alhamdulillah matunya menang togel gua nyarutang lagi lu yane gua gula kopi teh gua sampean mumpuni sekalian yang ngarepan takon kira-kira menang togel gua nyarutang gua duitnya halal lapora saat dirungnya terjawab gua balik tanya kok bisa sampean takon begitu karo aku soalnya ngapun ten jenangan kan wong islam ya mesti nih paham barang judi baik cara ataupun hasilnya kwe haram kabeh lakotakun kwe singgok nyarutang halal lapora daweknya jawab ya ujarku halal mbak mumpuni halal leh lakon sing tak pasang plat nomor kiai aku mbatin tapi karo mikir leh ujarku kiai gak tutup geni neraka apa maka maaf maaf mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan bu halo tau tegesan apa enggak tegesan cara kene apa gbasa indonesiani puntung rokok cara kene samimamon tegesan utawi selain tegesan mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api bara api cara cilacap iku bamba cara wong tegal pemalang wang wak cara kene samimamon wang wak subhanallah berarti wong pahano kandang serang khususnya lambur bahasanya campur taiwan wang wang wak cara cilacap bamba cara merigi wang wak oke 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 katakan ngomong yang ditakoni karebo joku mumpuni ngajek karewang lambur dua uli apa wang wak mangan barang haram sedidik apa mani ngakeh ibarat kulit keselomot wang wak mesti anak bekas mesti anak bekas bekas mulai ngendikane kanjen nabi kepada sayyidina alik karamallahu wajah nek sampai menungsa komangan barang syubhat syubhat kue halal ora haram ya ora samar barang ora jelas lagi mangan barang syubhat mawon menyebabkan ati dadi peteng dan ternyata anggar wang biasa mangan barang haram menjadikan hati niku mati nek hati kok wismati diomongi yora bisa diomongi seneng yang bantah diomongi orang gugu ati nekeras botenamu ngati keras ati wismati susah menerima masukan kritik saran dari siapapun hidayah niku susah turun kepada wang wong sing ati nek mati boro-boro diparingi masukan melebu kuping tangan kuping kiri bablas nek melebu kuping tangan kok bablas kuping kiri si mandan mending pernah melebu berarti pernah bablas pernah kelebon tapi nek wong kuatinewis mati masya Allah diomongi melebu kuping tangan mental balik maning saking mati nek ati nek gara-gara kebiasaan nangan barang haram barang haram maka barang haram jangan sampai masuk tenggene badan yang subhat mawon buatan barang apa maning barang haram mulane niki keluarga kita lambur dua niki jujur mawon warga masyarakat lambur rata-rata keluarga perantauan ibu dadi bakul bubur bakul warteg bakul cendol bakul cendol bakul dawet oh nanti dadi bakul cendol meriki karena caket banjar negara dadi caket ngilmune cendol 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 menem tuwalu tak kindang kindang tak kindang kindang ya lo bakul cendol temen nanan ternyata keluarga kita yang di jakarta lagi live streaming nih mas yang nonton pintan kata khusus keluarga saking perantau kita kita ucapkan salam assalamualaikum yang ngomong karo kamera sampein si jawab omah wakili iya 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 keluarga kita sing sami merantau di jakarta direct live streaming di channel channel apa nih mas dalam cendol cendol tv FA studio siap 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 mater mbak Nungu sangat gak nendol cendol kalau nonton mumpuni tak kindang kindang tak kindang kindang bener-bener ingat jenis nanti jam 5 sore iya ibunya kuat bapak ini sanggup bapak ini sanggup ibunya kuat nyora melu-melu salamuala nabi muhammad bu jangankan barang syubhat barang orat jelas jangankan barang yang haram barang orat cekta manjing maring perut ini ku tidak boleh apa maning barang haram kau sudah di daging ya Allah ini ku susah aku ini ngilangkan maka bapak ini imam syafi'i lagi lungguan 6 pinggir kali kenapa kau lungguan 6 pinggir kali lagi tindakan maring 1 tujuan ketelasan sanggup ketelasan bekal bismandan terang ya bu ya nyongkan wis ngomong nyongki bisa ngendek udang sampai berapa percaya kerenyong bapak ini imam syafi'i waktu niku statusnya masih perjaka bujang cara cilacat cara kerenyong perjaka ini ku nombong bujang waktu niku bapak ini imam syafi'i statusnya masih bujang perjaka lagi tindakan tapi ketelasan sanggup bekel lungguan 6 pinggir kali ngucap ya Allah kalau niki ketelasan sanggup ini kira ini panjenan maring rejeki mesti kalau ngucap syukur handalah kanti buat nonton upami dan ternyata ngucap dongah begitu tiba-tiba tengkali nonton jambu keli what is a keli keli is a kendang what is a kendang kendang is a hanyut you know hanyut ah yes I do pakdel anak jambu keli nangkali dipundut nang bapak ini imam syafi'i ya Allah aku nambendongan jaluk rejeki kok diparingi maka dengan ngucap basmalah tak pangan iki jambu rejeki saking panjen dengan bareng mangan nembek entek separoh anak yang geranjel eh ya Allah yang kuasal mangan ya ini jambu berarti kan anak wite ini anak wite berarti anak yang dueni ini anak yang dueni berarti anak yang rumati berarti aku mangan sembarangan durung jaluk ini kok langsung ngeplok akhirnya dikoleti lah siapa yang di jambu itu bapak ini imam syafi'i menyusuri sedawannya kali bareng tekan nanggone perkebunan jambu ternyata anak wang lagi panen panen jambu ditakoni assalamualaikum pak kaji waalaikumsalam mas nanti apa ngapun pak kaji nanti apa leres panjen dengan sing kagungan sing gadah perkebunan jambu ini tidak kalau sing gadah jambu-jambu ini lagi panen raya aku lalhamdulillah nanti apa mas ya Allah pak kaji kalau nyon pangapun sangat kalau ini sengaja makanya ini ketelasan sangu kok kalau lunggunang pinggir kalin jaluk rejeki jambu ini dengan liwat ujar rejeki saking pengeran jadi langsung tekan pangan ini separuh melebumaring weteng lagi paruannya tak balek kalau sampean pak kaji nah ini terlanjur melebumaring weteng separuh kalau nyon ikhlasi mergoklah sangat dari nyon izin kalipan jenengan kalau nyon ikhlasin jenengan pakai pak kaji apa jawabannya sing doi jambu kepriwe ya mas soalnya jenengan gue izin bareng melebum weteng ya jambu ini simung separuh tapi kan jenengan jaluk ikhlasnya nyong supaya nyong tambah ikhlas tolong gara-gara jambu separuh itu sampai jalan halal nyong sampai kudu kerja kalau nyong telung tahun tapi bayaran bayaran ibu langsung gede-gede tapi apa jawabannya bapak imam syafi'i nge pak kaji nge jenengan ikhlasnya begitu siap kula lo tanggung jawab karena jambu separuh ini semuanya pemaring padahal telung tahun temenan ke bapak imam syafi'i kerja bayaran sama sekali mung dipayai ma'am sedih namping pindok kalau kelambi petelesan saya kerja barang tiga tahun berlalu bapak imam syafi'i terus ngeucap pak kaji hari ini sudah jatuh tempo kalau telung tahun kerja tanpa bayaran ini gara salah itu mergok ikhlasnya jambu separuh yang telung tahun ke pengger walaupun jambu 6 tahun yang lalu tapi yang takun kalau sampe jenengan pun ikhlas nopo dereng ternyata yang di jambu ngeucap pimen ya pak kaji ini pak kaji mas aku rasanya geranjel baik kepikiran padah padah jambu separuh jenengan takun ikhlas padurung supaya nyung tambah ikhlas tolong sampe mbojo karo anak kuadon ya pak kaji orang sama ditawah ini kisint karep kakmien kodingin mas sampe aja ke grn sampe narepan nikah nak anak kuadon tapi anak kuadon keadaan fisiknya meripate buta kubinget tuli sikile lumpuh ya Allah menungsa apa pak kaji ya menungsa cuma keadaan fisiknya begitu kepimen mas sehat pak kaji tak pikir dingin anggar meripate buta ya orang beruang ganteng pak kaji anggar dundang sayang ya orang semau orang budeng lumpuh maning tapi ya rapapa singkat darsing lumpuh kan sikile ya pak kaji ya rapapalah yang panceng jenengan ikhlasnya begitu gara-gara campur separuh telung ke pangker tepangan tak nikahi putri jenengan kapan pak kaji esok pagi alah gugup penemen pak kaji yang durung siap bandah aku siap mahar orang mahar 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 sampai nikahi anak wadhan bimahrul campur separuh sing telung ke pangker ke pangan kayak gue ya ya esok pagi nikahi putri sampai woyah esok bapak imam syafi siap jadi pengantin lanang dan ternyata pengantin wadhan orang metu-metu tapi saksi waline kampun siap akhirnya memang sing wadhan rati tokna lan icap kobulesah setelah abdu nikah woyah mbengi terjadilah malam pertama guys karena malam pertama akhirnya bapak imam syafi menuju maring kamar pengantin wadhan arab ngetok pintu tapi kayak mutan ngapain ngetok pintu orang buddh ya orang kerungu akhirnya orang sidak ketok pintu langsung manjing maring kamar bareng manjing maring kamar padang namen kamar lacing ternyata walaupun buddh dan tidak mungkin bisa jawab mergoyah picek lumpuh tetap bapak imam syafi nganggu adab ngucap salam walaupun yang ngerti orang mungkin dijawab salam assalamualaikum ternyata beberapa waktu kemudian anak sing jawab bi ternyata sesosok perempuan cantik jelita gede duwer lencir kuning ternyata ternyata kipu ngadone orang buta orang tuli dan tidak lumpuh saking ngayu nganti semok semok denok denok montok montok ini pake kol kolah kubro ternyata saking ngayu menik bapak namam syafi dibojolanang terjadilah kiu kiu cukur kuk mengalami mengkondringin beda penganten beda cerita beda penganten beda tirakate kebetulan alhamdulillah karena bojonekuloneku alumni tegal rejo magelang karena memang menawing garjoneku terkenal kali kuat tirakate ini ini yang kemawon menunggu yang jadi calon penganten tapi penganten lawas merengok ya rababah mister lanjur kadung terlanjur basah ternyata malam ijab kubul umpamin pagi pagi ijab kubul benginenku adalah malam dimana tidak tertolaknya doa penganten lanam dan penganten madun mulai karena tidak tertolaknya doa diisi dengan cara kata-kata dikir eling karogusti Allah eling karogusti Allah bisa dengan cara lantaran eling bisa lantaran sholat taubat sholat hajat kemudian mujahadah jadi tidak harus malam pertama langsung kyu-kyu cukuruk saya mendarin saya seorang santri kedauan saking korok menyayi nipun mene nganti patang puluh jidina tidak kyu-kyu cukuruk khusus menghidupkan malam ijab kubul kawit abdun nikah ngantos demukim bengi patang puluh jid nganti nieng nganti nieng apa yang bisa ngomong bukan daripada yang bisa jadi ada yang mungkin jawabnya kesuai memang saya hanya kalangan santri yang oleh dawu, mula biasanya yang untuk dawu bisa melakukan ini kuyo, pilihan terus menawih bapaknya imam syafi'i kan orang kudu mesti malam pertama mujahadah langsung kuyuk yuk cukuruk kuyuk yuk cukuruk woyah enjing bapaknya imam syafi'i takon kalau mertuanya pak non sewu sangat berarti ingin jenengan jadi mertuanya ngeprank ngapusinyong bisa ngepusi jenengan ngendikan putrinya jenengan jarennya lumpuh ya buta ya tuli nyantannya membengit cicipi orang akhirnya pak kaji bosnya mbong ucat iya mas aku rana naniatan ngapusi tapi tak pikir anakku adon aku panceng lain daripada wong adon liane anak saya memang tuli anak saya memang buta dan anak saya memang lumpuh tapi ini ku bahasa kiasan ngetes sampean anak saya bisa meruh tapi orang kan gua meruh barang-barang yang maksiat orang pernah kan gua meriksani barang-barang yang kotor anak saya memang tuli budeg bisa kerungu tapi tak pernah kan gua merungu barang-barang yang gosip barang-barang kotor apa mana yang merungu biasa yusartina ngerasani tangga ini belas orang tahu kerungu dan yang ketiga anak saya memang lumpuh kakinya tetap bisa berjalan tapi tak pernah kan gua melakukan barang-barang diri dani setiap melakukan harus melihat diri dani ini adalah istimewa anakku adon tak pikir yang telung tahun kepungkur sampean menggara-gara jambu separoh dan jaluk halal sampean mangan sekeranjang jambu tapi sampean gara-gara mangan jambu separoh dan jaluk halal yang tak tes sampean kerja telung tahun tanpa bayaran dilakoni bahkan tak tes kakinya anakku adon yang kekurangan fisik tetap dilakoni tak pikir bahwa sampean adalah yang bisa menjaga kesucian rezeki maka pas kan gua anakku adon yang bisa menjaga kesucian indera perasa dari bapaknya yang menjaga kesucian rizki dari ibunya yang menjaga kesucian indera perasa lahirlah imam syafi'i si tenung ulama si tenung kenal imam syafi'i cerdas ekunya tinggi alimnya luar biasa bahkan imam syafi'i lain daripada yang lain kalau bayi pada umumnya dikandungan sang ibu selama sembilan bulan sepuluh hari tapi naik imam syafi'i tengkandungan ibunya sampe patang tahun guys jajelang gerpak lurah cahyono patang bulan nang kandungan ibunya metu-metu brengosen tapi imam syafi'i adalah salah satu bentuk tanda-tanda kekuasaannya Allah ngipun meniko dari seorang bapak yang menjaga kesucian rizki dari ibunya yang bisa menjaga kesucian indera perasa maka putra putrinya pun bonafit ini yang akan jadi tema dintan meniko karena keluarga besar lambur adalah para pedagang para perantau yang kami kerja di luar kota mudah-mudahan dipanparingi rezeki bersih 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 barang selamat barang keb Healthcare kebir bulungan ya nyambut kawai nyambut kawai salu ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala Rasulullah salatullah salamullah ala yasih hadirinlah tawasan nabi Bismillah wabil hati Rasulullah wabulimu jahidililah ala nabi Muhammad salamullah ala nabi Muhammad salamullah ala yasih hadirinlah tawasan nabi Bismillah wabil hati Rasulullah wabulimu jahidililah tiala lilamah berdiam Alhamdulillah ala yasih hadirin Alhamdulillah modul manung Versiqat Ona walaka tersenyum Sukih tutu ukuran mulia Melarat tunda Allah kak tersenok Sukih tutu ukuran mulia Melarat tutu ukuran inok Sukih melarat ujian Tumrat wangseng pada iman Menama sukeh tersyukurah Menama sukeh tersyukurah Menama sukeh tersyukurah Salamat sarang Salatullah Salamullah Alataha Rasulillah Salatullah Bareng di syawirmu Ini tak berpantar ya bu ya Alhamdulillah Sawer maning, sawer maning Di dalam dingin nyong gue nyawir piru Kalau senyong nyawir satus Cura pantas Pengantar amplopku sepanggung Kalau gajelura Begode amplopku Alhamdulillah Saya kira tadi sudah pamitan kondur pak lura Kalau pak dan ramil Ternyata Ternyata tahun kemit silite kuning Wis pamit balik maning Mangga-mangga Binarak pak lura pak dan ramil Ini pak dan ramil Hadir langsung Saking koramil lagi Matur mba nun loh pak dan ramil Tepuk tangan dulu dong Buat koramil kecamatan kandang serang Matur mba nun pak Tentara Sudah kereso memberikan contoh Dan teladan kepada masyarakat Sebentar Saya baca dulu dadanya pak dan ramil TNI ade terima nasib ini Apa adanya ya Pantesan Kawit taung lesa Bangat pak dan ramil Ternyata dari tadi Laki lunggutan masjid Niku karun nembang Tinggalkan ayah Tinggalkan ibu Ijinkanlah Daku berjuang Di bawah Kibaran Sang merah putih Majulah Ayo maju Menyerbu Serbu Tidak Kembali pulang Sebelum Kita yang Menang Walau mayat Terdampar Di bedan Berang Untuk bangsa Akulah Berjuangkan Khususnya Niki para Perantau kita Yang sedang di luar kota Pakul bubur Pakul cendol Pakul dawat Marteg Marteg Barang Subhanallah Mugemuge Singlancar Laris Baroka Jangankan Pedagang Tentara Lurah Dinten-dinten Digoda setan Pedagang Digoda setan Para umarok Ulama Niku digoda setan Setan yang menggoda Pejabat Namanya Setan Akwan Setan apa? Kudubakwan Akwan Akwan Niku setan Khusus Menggoda Para pejabat Singkudune Disiplin Dati seneng Males-malesan Due rasa Iba Dati ilang Rasa kemanusiaan Nger pejabat Kewisilang kemanusiaan Oh Kalau cinta Sudah Dibuang Jangan Harap Keadilan Akan Datang Kesedihan Hanya Tontonan Bagi Mereka Yang Diperbudak Jabatan Wo-oh-oh-ya Wo-oh-ya Wo-oh-ya Ini kayak konser Wo-oh-ya 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 Nekwis Kesedihan Kok Wisoran Anak kemanusiaan Waduh Bahaya Bisa-bisa Dilantik Dati pejabat Donganin Donga Buka puasa Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Ya Kepi-kepi Kepingnya Dimplok Aspal Diuntal Wasi Diluk Semen Diuntut Cembuatan Dikrikiting Nanti kadal Bediuntal Namun Dubi Lahimin Gara-gara Dikoda Setan Awan Korupsi Rungatus Pitung Puluh Jitri Lu Nurak Rasa Sebab Napa Wispada Karo Setan Soalnya Na'ung Dubi Lahimin Bakul Dawat Bakul Wardeg Bakul Bubur Pun Dinantina Dikoda Setan Setan Yang menggoda Pedagang Namanya Setan Zalitun Saya ulang Zalitun Setan Khusus Ganggu Pedagang Nimbang Barang Sekilo Kudune Sepuluh Ons Mungsangang Ons Berarti Ngapus Karo Sing Tuku Ikut Jenang Ketempelan Setan Zalitun Barang Sorapik Dapat Wingi Santan Wingi Dicampuri Santan Sing Apik Supaya Santan Sing Lawas Payu Dioplos Karo Sing Sisae Ngapus Karo Sing Tuku Juga Ketempelan Setan Zalitun Barang Barang Kulakan Asli Wollong Tapi Ngomong Sepuluh Sepuluh Lalu Lihat Badik Kaki Ngapus Sing Tuku Ketempelan Setan Zalitun Dati Anggerana Wong Lambur Dati Pedagang Bakul Kau Orat Jujur Ros Undang Asmane Undang Bae Zalitun Pinter Jenengan Nyambut Gawe Ya Kudusing Bersih Halal Carane Halal Dalane Ben Berkah Sile Jangan Sampai Dati Pedagang Gonggolet Batik Kakeyan Tapi Malah Gawe Zolim Maka Rezeki Ini Buatan Halal Dati Shubhat Shubhat Halal Ora Haram Ya Ora Repote Dati Pedagang Sholat Dati Gawe Gampang Apa Maning Dagang Ane Laris Durung Sholat Ngakune Sholat Allah Salam Allah Anato Rasul Allah Sholat Allah Salam Allah Ala Yasin Wadhi Bila Sholat Sholat Allah Salam Allah Ala Tuhan Rasul Allah Sholat Allah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Repote Dati Petani Sholat Terkadang Lali Apa Maning Musime Tandur Sholat 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 Undur Sholat Sholat Salam Allah Al-Ala Rasul Allah Sholat Allah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Repote Habib Dati Surah Sholat Sa Hanyi Habib Tuhan Tuhan Hanyi Salam Sholat Salam Terkadang Tuhan Sholat Allah Salam Allah Hana salatullah salamullah alayasin alhamdulillah repote tadi bakul ngomong salah akune betul apa maning dagangane lari sepalam kejut akune salatullah salamullah alayasin alhamdulillah salu ala nabi Muhammad tapi lurah merikim botan kalau mau diceritani kurup karobu mantan lurah kepala desa tenggene lambur ketika lagi pilihan pun samiguyubrukun saksampune pun tansaguyubrukun karena selalu memberikan contoh baik kaki masyarakat tepuk tangan dulu dong kaki pemerintah desa lambur kemungkinan diparingi pemimpin sing adil pemimpin sing saget betul amanah dan moga-moga dijauhkan dari sifat-sifat yang dolima lohumah mulai band kerja bisa profesional hal nang fakih nikono aturane halo anu ngajinnya sampe jam lima sore kan iya nyong tak kontrok nyong apa mani ki nyongis anggar alisnya nyileng kirut kiki 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 serius banget ye selalu hal nabi muhammad nah goni fakih iku anasing disebut halul misli saya ulang halul misli noponiku halul misli kerja nyambut gawe sesuai pengadatan apa kisah sesuai pengadatan sesuai dengan aturan nang desa iku berlaku contoh kuli bangunan bu tukang kuli bangunan sedinten nang desa lambur bayarannya pintan nah kenapa sing kerja wong lanang nyong takone wong wadun karena sing dadi kuli sing lanang sing napa nih duit sing wadun apal jenengan tukang satus kenapa tukangnya satus apa membantunya tukang pintan oh tukangnya satus seket pembantunya tukang satus oh berarti nang desa duwur umrnya ye 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 enggak masalah ini sing dimasuk halul misli ini ye jadi nang satu seket tukang iku medangan rokok dan pembuatan full medangan rokok subhanallah gue ngeri kayak gue caranya tukang cilacap nge nekabih bu jadi satu seket ya medangan ya rokok ya madang mulai kerja jam pintan jam wong lu awan emen ya ya rapapa sih berarti halul misli ini nangka ini kik gue gena jam wong lu mulai kerja medangan ini jam birah jam sepuluh istirahat sholat duhur jam jam rolas mulai kerja maning siang jam jam satu prakat selesai jam jam lima jam lima kok sing dua gawean orang maringi rokok orang maringi daharan orang maringi medangan iku termasuk gawe zolim salen apa tidak sesuai halul misli nya maka nek sing dua gawean be wis bayar satu seket full ya rokok medangan ya daharan berarti kan pekerjaan iku du profesional aja ngantin nyalai halul misli lebayarannya be satu seket mulai kerja jam sangat dumai tangga perak kemudian udut kelepas kelepas orang mulai kerja ketungkulnya keli cetrok nyalai aturan nih wis tidak sesuai halul misli lewis-lewis nyolong waktu nyolong tenaga nyolong balung apa nih ku nyolong balung karo troli karo angkong troli niku gerobak cilik niku loh karo angkong gawe batak kuat selawih karo angkong gawe nimung lima adukan semen biasanya gawe rong ember cilik kuat gawe seember bis ini setengah bis sikile kero digeret kan sing degawen sing rugi bu arat ditegur tangga perak arat ditegur sing degawen rugi ikhlas merengi satu seget ya kerudut medangan daharan tapi kan akhirnya ga bombong soalnya apa sing kudu nih kerjaan kerjaan nih bangunannya selesai patang bulan jadi 6 bulan soalnya nopo tidak sesuai halul misli si nyambut gawe akhirnya ikhlas tapi ora rido ora rido ini kusing marah kaken rejek kinesi tukang rejek kinesi kuli jadi syubhat halal ora harum ya ora jangankan barang yang harum barang syubhat kom lebu wateng dadi daging ngapun ten kata ngendekanekan je nabi menyebabkan atini peteng nah nanti kebiasaan mangan barang harum orang mau peteng atini tapi dadi mati atini nikilah kenapa konsep in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur apik mesti panen apik jenengnya nandur mesti ngunduh nandur mesti nandur apik ya panenek yang direwangi penggoreng acing nanti jam 5 sore ulang 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 nandur apik ya panenek si nandur apik ya jangan repare panen apik kok mesti nandur apik kadang-kadang panennya urung mesti apik masa sing sengaja nandur ala kepingin panen apik nikih nikih sing ingin mandan kepleset nih kok bapaknya ahli ibadah solatnya raka tinggalan hajinnya berulang kali dilalah kecolongan anaknya ahli maksia jenengnya rep nyampek nah sing nandur apik mawon kadang-kadang panennya rapik masa malawri pangalam dunia sengaja nandur elek lewi lewi orang nandur kok ngarep-arep ngunduh kuye nyolong nebas janengin nandur nih kok mesti ngunduh makanang celacap anak prinsip begini jenengnya jadi wang tua kinyom aja serius banget kinyom gitu ya 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 sing jenenge wang tua sampean bok arep jadi rentenir yang ngono jadi tukang mabok seboya silahkan terserah tapi jenengi wong tua setiap kelakuan ini mesti ada unduh-unduh ini si ngunduh orang ketemu awak bakal ketemu anak ini konsep yang cilacat anak pribahasa seperti itu mbunang kayaknya orang ngerti sama sama madan-madan orang kreatif wong jenengi nandur seting kapolai menung sarifin alam dunia naik orang ketemu awak bakal ketemu anak artinya apa kita sekarang bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa berarti kan orang tua kita minumis mikir ya Allah bisa nandur apa ya pengen anak keturunanku bisa nyicipi tanduranku kudunikan kita mikir begitu sekarang yang bisa nandur apa ya ben anakku bisa nyicipi tandurannya aku soalnya hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kok utangnya keperceritanya ya Allah mesti kini sekolah pelajaran bahasa Indonesia biasa bikinnya sewidak rola sampean hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama supaya nama kita dikenang nama yang baik kelakuan sing apik maka setikah pola siki kan kudupan sing apik maaf-maaf nih ini orang cocok naman kalau bahasa pengusaha yang sukses tapi gak tahu diri yang tulisan terket ditulis kami bukan pewaris kami adalah perintis sombong amat lahirnya sekarang ini gading apa ini ngapurannya bu buka dan siki kita bumlarat busuk ini ada sebagian tanduran orang tua kita ini lah urib kita sekarang ada berkah tandurannya orang tua kita contoh jenengan kecil baban ayu-ayu jeneng jilbabnya biru, ireng, kuning, hijau, coklat jeneng brosenang dada, jeneng gubutmaring gulu cantelang gelungan barang jenengan bisa jilbaban apik bisa nyandang sing pantes bahkan sholat orang ketinggalan kan karena mien bong tua kita anak orang geleng ngaji anak diselentik gimana? niku warisan niku udu warisan niku melulu hanya harta salah kaprah anggara anak niku ngucap warisan niku adalah harta tapi adalah sifat, keimanan, keahlian, ibadah, ngilmu niku warisan sing tia datara maka kalau orang jaman niku ngucap kami bukan puwaris kami adalah perintis ini satu kesombongan ngilang-ngilang naku tandurannya orang bian orang kita sak niku urib niku adalah lelawiannya orang bian mulanya kan kita kudu mikir nandur apa ya? bini anak putuhku bisa nyicipi luwian ku seperti itu nandur apik mon kadang-kadang sak peran dene hasilnya dirumesti apik masa anak orang malah sengaja nandur awon nandur elek maka tanduran kita hari ini adalah mengistikomahkan mengusahakan supaya kita nggoneng ngaji orang ketika bulan syawal kalau mumpuni semangat tapi ternyata setiap kegiatan keagamaan tenggenel lambur selalu didukung dikatrol kali para keluarga besar kita juga sing tengg pulau tengg rantauan ngantos demugi manfaat walaupun sukses tengg perantauan tetap orang kelalen karo tanah kelahiran sebab kelingan nandur apik mesti panenek apik Allahumma ngomong jam pintan ini jam pintan bu? jam pintan? jam tiga? jam tiga kematannya nyora picek ya bu ya? tak ini bener-bener ngapusi pengantinannya baik jam sekawan kurang seprapat wau kulam mingga jam kalih langkung seprapat jam papat kurang seprapat iya Allah pun cukup enggak? dereng dereng cukup? nanggap dewek panitia moniki lambur dua nanggap kulangan teni telung tahun setengah tapi tanggal ini matang babaran nanti matang maning mulanya ini panci wau kulamatur kali panitia Pak panitia kalau di pari ini kesempatan naik lebih awal untuk sederinya kalau duga acara sudah dimulai terlebih dahulu oh bu mantan mewakili panitia ngapun tan gimbang mumpulan wau jawoh terus ini acara sambutan-sambutan ini Radhi tersendak pak lurang juga bergurang, bergurang juga bergurang juga bergurang juga bergurang tapi karena nunggu jawai rati reda terus memang agak mundur segedik tapi alhamdulillah walaupun ngantikan ibu mantan agak mundur segedik nyatanya kalau tetap mau gak kasih jam 2 lebih 1 per 4 ini luar biasa panitian ini loh tepuk tangan dulu dong buat lambur dua yang kebrok hutangnya lunas kabe yang ini bantar ketara hutangnya oke muka-muka rejeki ini yang baroka maka mudah-mudahan kita semua yang hau diri dan meriki tansa ditetap akan iman ditetap akan islami ditambah ikhsani lambur dua warga perantuan lambur tansa diparingi sehat panjang umur pun palingi tetap akan ibadah tetap akan istiqomah dijauhkan dari wabah musibah jadi mawadawar mawada sakinah jadi masyarakat yang ahlul jannah pungkasan yuswakanti husnul khatimah amin Allahumma kalau sunampun kondurampun jengkarumin awit samake kulo sumbun kanti sangat doa di imami kalian bapak kiai karena kulo mbotenmantun mimpin doa guru kulo tiangsepukulo bojo kulo titipesen walaupun kulo sing ceramah tetap doa saking poro masyik te poro kesepuan monten intlata lambur menikoh yang pertama panitia lambur dua materi manung sangat telah mengadakan pengajian semeria ini keluarga besar saking lambur para perantau tangkota pak jakarta pak lura terima kasih telah mendukung dan support kami keluarga besar lambur dua poro kompin cam pandaramil yang hadir langsung beserta forum komunikasi piman kecamatan kandang serang wg maturna dan sakingkolo setelah dapat nyawa kumpulan ampun konduruh mimpu dua menit mawan doa sekedap saking pak kiai saya kembalikan kepada mu semula ukat bambu acara setelah dapat nyawa kumpulan sabi peredoa mugi-mugi kebanggi malih lain acara wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh doa tipun imami kalian popok ya saya kembalikan kepada mu kosimul awkot membawa acara semoga salamu'ala nabi muhammad selamat menikmati selamat menikmati